Intro Launching perdana suntik vaksin COVID-19 Corona berlangsung di Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat RS TNI AD Kestrem 34 Iskandar Muda 0701 Los Mawai Rabu 10 Februari 2021 Selain itu terlihat sejumlah pejabat daerah Porkopimda Kota Los Mawai termasuk Komandan Kesehatan Wilayah 0401 Los Mawai Light Call CKM Iwan Gunawan Kepala Rumah Sakit Kestrem TNI AD 34 0701 Los Mawai Mayor CKM Dr. Arief Ugu merupakan orang pertama disuntik vaksin Walaupun diantaranya ada sebagian tidak bisa disuntik vaksin dikarenakan dengan berbagai kendala pada tes awal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap khusus semangat nasional di Kota Los Mawai dan pada bahasa yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di sini bersama Bukanku semua seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah nyata cuma tidak terasa, tidak terlihat, tapi nyata Bukanku semua seperti kita ketahui bahagian nasional di Kota Los Mawai di adanan mengatakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 hari ini serentak dilakukan kepada tenaga kesehatan Selain Narkes, suntik vaksin dilakukan dari perwakilan usur TNI Polri termasuk pejabat daerah yang ada di Kota Los Mawai Sekda Kota Los Mawai meminta kepada Insan Pes agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin selain halal dan aman penting bagi tubuh manusia Jadi hari ini merupakan acara serbunyialnya launching vaksin seperti instruksi presiden mungkin untuk Aceh hari ini serentak serentak Jadi kita tadi sama-sama kita saksikan ada beberapa perwakilan yang diperwakilan dari unsur TNI Polri ID, IB, kemudian dari rektor itu tadi sudah melakukan vaksin Jadi pada kesempatan ini kami mohon kepada Insan Pes agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini penting Karena apa? Ini vaksin yang disediakan untuk kita ini sangat terbatas Saat ini saja cuma kita dikirim 2.177 Itu pun kita tidak bisa habiskan sekarang yang bisa kita habiskan seribuan Karena apa? Nanti 14 hari kemudian yang bersangkutan harus divaksin lagi Jadi saya yakin ini nanti suatu saat masyarakat akan membutuhkan vaksin ini Nah, jadi mari mumpung nanti pemerintah menyediakan vaksin secara gratis itu tolong masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Oh, kawan-kawan kan tidak bisa lihat Belum ada korban yang akibat vaksin Ini memang terbukti Kita harapkan menjadi suatu hal yang biasa Demikian teman-teman Orang pertama yang divaksin hari ini siapa Pak? Orang pertama ini Pak Dankes nih Semua Di Mori Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kadin Kes Kota Lesmawwe Dr. Syed Alam Julbikar menyebutkan Sebelum vaksinasi, terlebih dahulu kandidat harus melalui tahapan bagi yang dinyatakan lulus dari screening kandidat baru dapat divaksin Kesediaan stop vaksinasi tentunya akan dicukupi oleh pemerintah Saat ini khusus untuk tenaga kesehatan dan melampakkan peluang dengan sebaik-baiknya Kemudian diberikan peluang kepada tenaga kesehatan sekaligus sebagai contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi aman Jadi datanya orang-orang semua akan kami Alhamdulillah bang, kondisinya telah ada penambahan Penambahan kan? Ini juga kawan-kawan lulus ini terus aktif dan ada Dan tentunya walaupun telah vaksinasi ini kita lakukan Dan nanti dari naga selanjutkan kepada AS dan kepada seluruh masyarakat Tapi yang namanya protokol kesehatan Tentang memakai masker, kemudian menjaga jarak, seribu tangan harus dijalankan Karena ini juga membuatkan bagian dari badan tiap kita Jadi vaksin ini kita lakukan dengan merek Sinovac Kita lakukan 2 kali dengan jarak 14 hari Ini dosisnya 0,5 mili, sangat kecil sekali Sunti vaksin dilakukan 2 tahap Namun tahap kedua dilakukan setelah 14 hari kemudian baru disunti kembali Hari ini berlangsung divaksinasi di semua kesemas yang ada di kota Rosmawai Diperkirakan pada tanggal 15 mendatang Semua tenaga kesehatan yang ada di kota Rosmawai seluruhnya sudah dipaksinasi Terima kasih telah menonton